Oke teman-teman langsung aja disini untuk cara mengedit videonya pertama kalian masuk ke aplikasi cap card kalian kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan aja mentahan foto awalnya ya Nah di sini untuk mentahan foto awalnya itu ukurannya 9 banding 16 ya Nah di sini jika mentahan foto awalnya sudah kalian masukkan kalian klik aja tambahkan audio kemudian pilih suara lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat kemudian kalian masukkan back soundnya Nah untuk back sound yang saya pakai bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja Nah oke jika back sound sudah kalian masukkan kalian klik aja lalu pilih gabung potongan nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya disini kalian play aja musiknya nah disini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya melihatkan tinggal kalian download aja nah jika tanda beat sudah kalian buat kalian centang aja nah oke langkah selanjutnya disini kalian geser aja ke bagian awal mentahan fotonya nah disini untuk durasi mentahan foto awalnya kalian panjangkan ya durasinya sampai ke bagian tanda beat pertama nah seperti ini sampai di bagian tanda beat pertama jika sudah kalian klik aja ikon plus lalu kalian masukkan empat mentahan foto kalian ya nah disini untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya atau kalian bisa gunakan mentahan foto kalian sendiri nah jika keempat mentahan foto sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya untuk masing-masing mentahan foto yang barusan kalian masukkan kalian pendekkan durasinya ya menjadi 1,7 detik kalian klik aja kemudian kalian pendekkan durasinya menjadi 1,7 detik atau kalian paskan ke bagian tanda beat sebelah sini kalian pendekkan aja semua ya mentahan foto yang barusan kalian masukkan menjadi 1,7 detik nah oke jika masing-masing mentahan foto sudah kalian pendekkan disini langkah selanjutnya kalian masukkan ke bagian tanda beat pertama ya atau di bagian awal mentahan foto yang sebelah sini nah disini di bagian awalnya kalian buat aja kunci animasi ya kalian klik menu bagian sini nah jika sudah dibuat kunci animasinya kalian masukkan ke bagian akhir mentahan foto pertama nah disini di bagian akhirnya kalian buat lagi kunci animasi nah jika sudah kalian insert ke bagian tanda beat di sebelah kiri ya nah sebelah sini kalian perbesar aja fotonya ya seperti ini kalian zoom atau perbesar sampai garis hijaunya menempel ya nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya kalian buat aja kunci animasi ya di bagian mentahan foto yang pertama kalian buat di setiap tanda beatnya nah oke jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama seperti ini disini langkah selanjutnya kalian insert ke bagian tengah-tengah antara tanda beatnya ya nah disini di bagian tengah-tengah antara tanda beatnya kalian geser sedikit mentahan fotonya ke bagian atas ya seperti ini nah seperti itu ya kalian insert sedikit saja kalian geser aja ke atas di setiap tengah-tengah antara tanda beatnya nah oke jika mentahan foto sudah kalian geser ke atas sedikit saja disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama ya nah disini kalian geser aja menunya dan pilih yang grafik lalu kalian kasih yang keluar satu kemudian kalian geser dan pilih yang masuk satu pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu dan masuk satu ya secara bergantian nah oke jika efek grafik keluar satu dan masuk satu sudah kalian tambahkan disini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini nah seperti itu ya untuk hasil sementara efeknya disini langkah selanjutnya kalian masih di bagian mentahan foto yang pertama ya disini langkah selanjutnya kalian potong-potong aja mentahan foto yang pertama ya kalian potong-potong di setiap tanda beatnya nah disini di bagian tanda beatnya ya kalian klik aja bagi nah kemudian kalian potong aja terus ya sampai di bagian tanda beat di akhir mentahan foto yang pertama kalian potong terus di setiap tanda beatnya nah oke jika mentahan foto yang pertama sudah kalian potong-potong di setiap tanda beatnya seperti ini disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian potongan mentahan foto pertama yang awal ya yang bagian sini kalian klik aja lalu kalian kasih animasi kemudian pilih yang masuk dan pilih yang guncang satu nah kemudian untuk durasinya kalian fullkan saja jika sudah kalian geser ke bagian potongan mentahan video selanjutnya lalu kalian kasih lagi yang guncang satu ya pokoknya kalian kasih aja efek animasi guncang satu ya di setiap potongan mentahan foto yang pertama nah oke jika efek animasi guncang satu sudah kalian tambahkan otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini nah seperti itu ya untuk hasil efek sementaranya disini langkah selanjutnya kalian lakukan aja ya cara di bagian mentahan foto yang pertama akan lakukan ke bagian semua mentahan fotonya ya sampai di bagian mentahan foto yang terakhir nah oke jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah akan lakukan ke semua mentahan fotonya nah otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama nah disini di bagian tanda bit pertama kalian kasih aja efek kemudian pilih efek video lalu pilih yang ke bagian dasar kemudian kalian kasih efek yang namanya gerakan blur nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya untuk efek gerakan blur nya kalian pendekkan ya kalian pendekkan nah seperti ini kalian pendekkan jika sudah tinggal kalian salin kemudian kalian pindahkan ke setiap tanda bit ya kalian salin dan pindahkan terus ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir nah oke jika efek gerakan blur sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi nah disini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay kemudian pilih tambahkan overlay lalu pilih yang stock video lalu kalian masukkan overlay warna putih nah oke jika overlay warna putih sudah kalian masukkan kalian atur aja ukurannya sampai menutupi layar ya nah jika sudah kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik nah seperti ini 0,2 detik jika sudah kalian klik gabungkan kemudian pilih yang overlay jika sudah kalian centang lalu kalian kasih animasi kemudian pilih yang keluar lalu pilih yang pudar keluar nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja overlay warna putihnya ya kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir nah oke jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini disini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian keser ke bagian tanda bit kedua ya nah disini bagian tanda bit kedua kalian kasih aja efek kemudian pilih efek video lalu pilih yang ke bagian dasar kemudian untuk efeknya kalian pilih yang cermin nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek cerminnya kalian pendekkan ya kalian pendekkan sampai di bagian tanda bit berikutnya nah seperti ini jika sudah tinggal kalian salin kemudian kalian pindahkan di bagian tanda bit yang berdekatan ya nah seperti ini disini kan tanda bitnya berdekatan ya kalian salin lagi pokoknya kalian kasih aja ya efek cermin di setiap tanda bit yang berdekatan nah oke jika efek cermin sudah kalian tambahkan disini langkah selanjutnya kalian keser ke bagian mentahan foto awalnya nah disini di bagian mentahan foto awalnya ya kalian keser ke bagian awalnya kemudian kalian kasih efek video lalu pilih yang ke bagian bingkai ya kemudian pilih efek yang namanya bingkai elektrik nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek bingkai elektriknya kalian panjangkan ya sampai ke bagian tanda bit pertama nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya kalian keser ke bagian awal video lagi kalian klik aja mentahan foto awalnya kemudian kalian buat kunci animasi lalu kalian keser ke bagian tanda bit ketiga ya atau di bagian detik ketiga nah disini kalian buat lagi kunci animasi lalu kalian buat di bagian akhir mentahan foto awalnya kalian buat kunci animasi juga kemudian di bagian akhir disini kalian keser ke bagian bawah ya mentahan foto awalnya seperti ini sampai tidak terlihat ya nah seperti ini di bagian awal juga sama di bagian awal mentahan fotonya kalian geser ke bagian bawah di bagian kunci animasinya nah kemudian disini kalian geser sedikit saja kemudian kalian geser menunya dan pilih yang grafik lalu pilih yang keluar satu nah kemudian disini kalian geser ke bagian kanan sebelah kunci animasi di bagian detik ketiga ya nah di bagian sini kalian kasih grafik juga lalu pilih yang masuk satu nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk bagian terakhirnya kalian geser ke bagian awal mentahan video kemudian kalian geser menunya dan pilih sesuaikan lalu kalian atur aja untuk kecerahan menjadi minus 10 dan kontras menjadi 20 kemudian untuk pertajam kalian atur menjadi 50 dan untuk vignette kalian atur menjadi 20 nah oke jika sudah kalian centang lalu untuk efek sesuaikan kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video nah oke jika semuanya sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati